Buat kalian yang sudah nungguin pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 versus Bali United jangan sampai ketinggalan pertandingan ini karena jam tajam berubah dari jadwal sebelumnya namun sebelum lanjut ke pembahasan guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air oke guys seperti yang saya jelaskan di awal jam tajam pertandingan untuk laga bergensi dinas U23 versus Bali United ada perubahan sebelumnya laporan dari tribunews.com 6 Maret 2021 mengabarkan jika pertandingan menghadapi serdadu tridatu baru bisa disaksikan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat namun kini video.com 7 Maret 2021 menginformasikan jika pertandingan ini sudah bisa disaksikan sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat selain disiarkan di Indosiar kalian juga bisa menyaksikan lega ini melalui live streaming sehingga tidak ada alasan untuk kalian sampai melewatkan pertandingan ini seperti yang kita tahu Bali United akan menantang tim nasional Indonesia dalam lega Ujoba pada minggu 7 Maret 2021 pelatih Bali United Stefanos Cugura membawa 19 pemain terbaiknya untuk menjalani laga yang menjadi persiapan mereka jelang mengikuti ajang bergensi pelan Manpora 2021 tak hanya pemain lokal, serdadu tridatu juga membawa pemain asing dan pemain naturalisasi yang dimiliki oke daripada kalian penasaran berikut adalah daftar 19 pemain Bali United yang disiapkan untuk menghadapi tim nasional 23 ada pemandangan yang cukup menarik saat tim nasional Indonesia U23 berhadapan dengan Tira Persikabu pada sebuah laga Ujoba yang digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021 kemarin dalam laga itu, pelatih tim nasional Indonesia U23, Sintayong, menunjuk Rahmat Irianto sebagai kapten tim penunjukan itu bisa dibilang cukup menarik lantaran masih ada seret nama pemain senior yang bisa dipercaya menjadi kapten tim salah satunya adalah Adam Alistiano rupanya ada sebuah alasan logis yang diutarakan oleh Sintayong baik milik persebayaan Surabaya itu dinilai layak mengembalang tugasnya sebagai kapten tim terlebih, usianya yang masih muda dan berpeluang membela tim nasional Indonesia U22 di SEA Games 2021 mendatang kepada media, Sintayong mengatakan untuk kapten, saya harus memikirkan bagaimana membuat tim terbaik untuk SEA Games 2021 dan saya pikir, ada Rahmat Irianto yang cocok sebagai kapten ucap Sintayong, seperti yang dikutip dari tribunews.com, 7 Maret 2021 oke guys, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua apakah kalian setuju jika Rahmat Irianto diplot sebagai kapten untuk tim nasional Indonesia U23? ataukah menurut kalian ada pemain lain yang jauh lebih layak menempati posisi tersebut?